Halo pendengar dan juga pemirsa RRI ND, ketemu lagi bersama saya Trinitas di podcast RRI ND dan di kesempatan untuk kali ini saya bersama dengan ketua DPC Persagi ND, ada Panuim. Apa kabarnya Panuim? Alhamdulillah sehat Mbak Iren. Senang sekali kita bisa bertemu di podcast RRI ND dan untuk kebersamaan kita ini kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait dengan masalah yang saat ini menjadi perhatian global, menjadi perhatian pemerintah secara nasional dan tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk para petugas kesehatan ya Panuim. Tentang stunting nih Panuim yang mana pemerintah juga saat ini menargetkan kalau bisa nih ya stunting ini bisa terus ditekan atau ya berupaya nolak begitu ya. Nah untuk masyarakat yang sedang mendengarkan kita saat ini yang mungkin belum terlalu paham begitu Panuim tentang apa itu stunting bisa dijelaskan oleh Panuim seperti apa nih? Ya baik Mbak Iren. Jadi kalau kita omong tentang stunting mungkin sudah cukup, mudah-mudahan masyarakat juga sudah cukup mengenal tentang ini. Secara apa namanya, permudahnya saja kalau stunting itu sepertinya kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh permasalahan gisi yang cukup kronis, yang cukup lama, jadi terjadi tidak naik, tidak tumbuh, tidak tumbuh dan berkembang terhadap balita tersebut. Oke, berarti secara umum atau secara awal masyarakat melihat sebagai anak yang bertubuh kerdil atau kekurangan gisi bisa seperti itu? Ya kalau nampak dari, kalau kita melihatnya itu memang nampaknya seolah-olah itu kerdil saja, tapi sebenarnya itu bukan itu permasalahannya. Jadi permasalahan yang kita takutkan dengan stunting itu bukan karena kerdilnya, tapi karena keterlambatan nanti akan terganggu terhadap tingkat intelijensi daripada anak tersebut. Jadi pertumbuhan otaknya itu akan terganggu. Oke, selain itu apa nih Panuim yang kira-kira bisa menjadi indikator untuk kemudian masyarakat itu bisa membedakan antara oh ini anak yang ternyata mengalami stunting, oh ini anak yang kerdil, atau ini anak yang mengalami kekurangan gisi begitu? Iya, memang kita di, apa namanya, kita punya klasifikasi untuk dari WHO sendiri. Jadi memang untuk yang pertama itu tentang stunting itu terhadap perawakannya pendek. Tapi setelah kita melihat pendek itu, kita akan ada lagi klasifikasi tambahan lagi seperti apakah anak yang pendek tersebut dia punya berat badannya itu sama seperti berat badan anak yang seumurnya. Terus apakah ada tidaknya, biasanya akan terjadi infeksi yang terus-menerus terhadap anak tersebut. Terus dia nanti ketika nanti akan umur 8-10 tahun mungkin, mereka punya kontak matanya dengan kita itu, mereka tidak ada kontak matanya. Yang jelas dia punya ketika dites dia punya kecerdasan pasti lebih rendah daripada anak yang sebenarnya yang normal. Oke, berarti jauh lebih kompleks sebenarnya ketika kita bicara tentang stuntingnya, panuinnya. Tidak hanya sekedar pendek atau tidak hanya sekedar dia kekurangan gisi ya? Iya, karena selama ini ketika kita bilang hanya pendek, biasanya masyarakat akan istilahnya mencari pembenaran bahwa kami dari keturunan yang pendek. Padahal sebenarnya itu permasalahan genetika itu terhadap status kesehatan seseorang itu yang paling kecil. Dibandingkan dengan pola asu, dengan lingkungan, maupun dengan tingkat pelayanan kesehatan. Dia itu yang paling kecil. Makanya sebenarnya ketika kita melihat ini berarti sebenarnya stunting itu masih bisa kita cegah. Ketika kita cepat melihat apakah anak itu kita sudah masuk dalam kategori stunting atau tidak. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke bicara bagaimana caranya atau upaya untuk mencegah stunting begitu panuim, pada usia berapa kemudian kita bisa mengetahui bahwa anak itu mengalami stunting atau bisa diponis bahwa dia ini anak stunting? Secara panam tadi, kelasifikasi secara menurut WHO, dari kita melihatnya itu dari kita mengukur dalam tinggi badan anak itu dibandingkan dengan umur sesuainya. Jadi standar yang diberikan oleh WHO ataupun dari Kementerian Kesehatan itu kita melihat 0 bulan itu sudah ada standarnya. Jadi ketika anak tadi dia punya pertumbuhan tinggi badannya, kan kita mengukur dengan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan standar tadi itu, berarti kita bisa curigai kategorikan kepada stunting tersebut. Tapi ketika nanti kita sudah dapat itu, kita harus tadi, kita mengecek lagi terhadap faktor-faktor lain tadi, seperti tadi berat badan apa-apa lainnya tadi, itu harus dipastikan. Apakah memang anak ini sudah masuk kategori stunting betul atau tidak. Yang jelas, yang paling terlihat dengan jelas itu biasanya perkembangan. Biasanya dia punya, kan kita ada dua, ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu tumbuh, dia bisa berat badannya naik ataupun berat badannya tidak naik, ataupun berat badannya tambah tinggi ataupun tidak tinggi. Tapi perkembangan itu perkembangan daripada dia punya otak kecadasannya. Jadi di situ harus kita melihat dia punya apakah sudah sesuai dengan perkembangan seusianya itu tersebut. Berarti tidak ada rentangan usia dari usia sekian sampai sekian begitu, Pak Nung? Iya, tidak ada. Yang selama ini mungkin yang kita kalsifikasikan, kita mau melihat kesenderungan bahwa stunting nanti akan terlihat lebih jelas nanti kalau dia sudah umur dua tahun ke atas. Kenapa muncul begitu? Karena ternyata di bawah dua tahun itu umur-umur pertumbuhan cepat. Jadi ketika kita bilangnya harusnya itu masa dia untuk periode emasnya, kalau dia pemberian makannya bagus. Tapi kalau ternyata pada periode emasnya itu dia tidak bagus pemberian makannya, karena pola asu tidak bagus, berarti itu menjadi periode yang kritis bagi anak tersebut. Makanya dia akan terlihat setelah dia dua tahun ke atas. Berarti pola asu ini menjadi salah satu hal penting begitu ya dalam perkembangan atau pertumbuhan seorang anak nih Pak Nung Im. Nah kalau kita melihat nih penyebab-penyebab dari stunting itu sendiri, ada yang mengatakan ya informasi-informasi yang sering beredar di masyarakat bahwa salah satu faktor penyebab dari stunting adalah pernikahan anak di usia dini, kemudian sanitasi, gisi yang diberikan kepada anak. Kalau dari Pak Nung Im sendiri ini seperti apa nih? Kalau untuk penyebab stunting kita kategorikan dalam dua ya, penyebab langsung dengan penyebab tidak langsung. Kalau penyebab langsungnya itu kita hanya ada dua. Yang pertama konsumsi makannya, apakah berapa banyak makanan yang masuk dalam mulut bayi tersebut, yang kedua ada tidaknya penyakit infeksi dari anak tersebut. Itu ya penyebab langsung. Tapi kalau penyebab tidak langsung, mulai dari pola asu, mulai dari lingkungan, itu menjadi penyebab-penyebab tidak langsung. Makanya kita dalam penanganan stunting itu, kita ingin melibatkan beberapa sektor untuk bisa menangani dua penyebab ini. Karena kita orang kesehatan hanya mungkin mampu menangani di penyebab langsungnya. Ketika dia dengan sakit, di kesehatan kita obat. Tapi kalau ternyata rumah tangga itu atau rumahnya berdita itu, ternyata sanitasnya tidak bagus, berarti kita butuh peran dari sektor lain. Berarti ini butuh dukungan dari semua sektor ya, Pak Nungim untuk kita sama-sama bisa menekan angka stunting ini. Makanya kita Kabupaten ND, kita sama juga dengan programnya Kementerian Kesehatan, kita juga tetap melaksanakan kegiatan aksi konvergensi, melibatkan semua sektor. Jadi leading sektornya itu ada di Bapeda selama ini. Kita bersama-sama dengan semua sektor yang terlibat dalam itu. Bagaimana dengan data untuk di Kabupaten ND sendiri nih Pak Nungim, kalau kita bicara tentang stunting ini sejak 2021 sampai dengan 2023, karena pemerintah nasional sendiri yang saya baca dari kemenkes.go.id bahwa ada presentasi yang ditentukan secara nasional, begitu yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita, bahwa 14 persennya itu yang target ya. Nah kalau untuk Kabupaten ND sendiri seperti apa nih Pak? Ya kalau untuk Kabupaten ND sendiri dari sejak tahun 2021 sampai dengan pebuar ya, kita kan operasi timbang kemarin itu, ini kita sampaikan di Agustus ini memang kita sementara operasi timbang, tapi kita pegang data yang pebuar kemarin, yang pebuar di 2023. Dari tahun 2021, kita secara persentase prevalensi kita sudah 14,3 persen. Targetnya nasional itu 2024, itu 14 persen. Tapi kita Kabupaten ND sudah 14,3, terus secara angkanya itu sekitar 2770-an. Itu kasus stunting, kalau kita menghitung jumlah belita. Dari 20 ribu sasaran belita kita di Kabupaten ND. Terus di tahun 2022 juga di posisi kita Agustus, kita ada penurunan. Dari tadi 14,3 turun menjadi 8,9 ya. Turun menjadi 8,9 di Agustus 2022. Secara kasusnya sudah turun menjadi 1.700 tadi. Dari 2.700 sekitar 1.000 kasus terjadi penurunan. Dan terakhir kemarin kita di Pebuari 2023, kita turun lagi dari 8,9 sekarang kita posisi 7,1. Secara status angka kasusnya kita 1.330 kasus. Mudah-mudahan kita operasi timbang di Agustus ini. Karena harapannya pemerintah Kabupaten ND kita sudah lakukan rembuk stunting tahun kemarin dengan Bupati. Bahwa semua wilayah kecematan berkomitmen untuk menurunkan stunting kita di Kabupaten 5,9 di Agustus 2023 ini. Oke, berarti sudah ada kesepakatan bersama begitu ya, Panuim, untuk bisa terus menekan angka stunting ini? Iya, kita ada rembuk stunting waktu itu tahun kemarin. Sekitar Oktober atau November kemarin. Iya, luar biasa sekali. Kemudian apa nih, Panuim, strategi-strategi yang dilakukan oleh Panuim dan teman-teman untuk terus bisa menekan lajunya pertumbuhan angka stunting ini? Iya, kalau sekarang mungkin kami juga perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa nanti kita di kesehatan-kesehatan itu akan ada lagi istilahnya program itu integrasi layanan primer sampai ke masyarakat sampai terjadi nanti ada persendu primer. Sebenarnya inti daripada itu ingin melakukan pelayanan dalam bentuk siklus hidup. Jadi seperti tadi kaitannya dengan stunting, berarti kita akan memberikan pelayanan itu dalam siklus hidup mulai dari kehamilan, karena kita tahu bahwa stunting itu permasalahan kekurangan gisi secara koronis yang dari cukup lama, jadi kita mulai istilah memastikan ibu hamil itu terlain dengan baik. Jadi ada, kami punya media promosi sekarang namanya ABCDE, mulai dari pusat itu. Kalau A itu kita pakai istilah singkatan bahwa kita ingin memastikan bahwa kita mengawasi pemberian tablet tambah darah, karena sekarang sudah ada program untuk remaja putri di sekolah, SMP SMA, terus pastikan juga ibu hamil minimal mendapatkan tablet tambah darah, 90 tablet selama hamil. Terus yang B itu kita ingin memastikan setelah kita awasi dari pemberian tambah darah, kita pastikan bahwa ibu hamil itu memberikan kehamilan sekarang dulu 4 kali, sekarang kita pastikan minimal 6 kali selama kehamilan 9 bulan. Itu yang B. Itu terus yang C itu kita ingin ketika pastikan calon pengantin ataupun bisa memastikan bahwa mereka juga terlain dengan baik. Jadi kita pastikan itu. Terus yang ada lagi yang istilahnya yang D itu ditimbang ya. Jadi kita punya belita minimal memastikan bahwa, mau memastikan bahwa ini anak terjadi masalah gisi atau tidak, berarti harus dilakukan penimbangan setiap bulan. Karena disitulah kita memastikan ada tumbuh dan berkembangnya kita punya anak. Yang terakhir yang E itu eksklusif ya. Jadi kita pastikan pemberian asik eksklusif 6 bulan untuk anak-anak yang setelah dilahirkan. Artinya bahwa stunting ini tuh sebetulnya bisa dicegah ya, Pak Nuim ya? Iya. Jadi memang kita stunting ini sebenarnya bisa dicegah. Asalkan stunting itu kita bisa dapat lebih awal. Jadi kita istilahnya seribu hari pertama kehidupan. Jadi dibawah 2 tahun dari sejak hamil sampai dengan sebelum 2 tahun. Jadi ketika kita sudah dapat lebih cepat, berarti kita sudah bisa melakukan intervensi lebih dini. Karena ada istilahnya dalam kami punya program juga di kesehatan itu, namanya selain permasalahan itu kita bisa melakukan stimulasi. Jadi lakukan stimulasi supaya memastikan perkembangannya itu sesuai dengan perkembangan belita-belita yang normal. Oke baik. Nah ini mungkin untuk masyarakat juga nih ya, Pak Nuim yang mendengarkan kita. Apa saja nih mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan, yang dimulai dari dalam keluarga. Karena kalau bicara tentang stunting tadi ya, dari awal kita melihat peranan orang tua itu juga sangat penting sekali begitu, Pak Nuim. Iya. Jadi kami berharap karena permasalahan kesehatan daripada kita punya anak sendiri itu sebenarnya menjadi kewajiban utama daripada orang tua. Jadi intinya sebenarnya tadi dari dua faktor penyebab utama tadi, hanya dua tadi. Ketika dia anak itu, apa namanya, memastikan bahwa dia akan bergisi baik, berarti pastikan pemberian makannya. Sesuai dengan umurnya. Jadi rentetan umurnya itu sebenarnya ada, makanya kenapa mulai dari 0 hari kelahiran itu rentetannya ada. Asi eksklusif sampai 6 bulan, terus dilanjutkan dengan makanan pendamping asi sampai dengan 2 tahun. Itu berarti asi juga sampai dengan 2 tahun. Terus yang berikutnya pola asuh. Karena selama ini kejadian stunting itu biasanya kita melihat, orang terlihat sebenarnya mampu secara sosial ekonomi, tapi ketika apakah mampunya itu punya cadangan makanan banyak di rumah, apakah itu masuk kepada anaknya. Kalau tidak masuk berarti sama saja. Sama saja tetap akan menjadi permasalahan di anak tersebut. Oke, itu upaya pencegahan tadi ya. Baik, terima kasih Pak Nuim untuk kebersamaannya di podcast RRI ND. Senang-senang saja ini memberikan manfaat untuk semua masyarakat yang mendengarkan podcast RRI ND. Saya Trinitas, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi.